Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya aeroelektronik kali ini saya dapat servisan TV merek LG ya merek LG Slim dengan gejala kerusakan gambar normal tapi suaranya tidak ada Oke nyalakan dulu TV-nya kita nyalakan lampu indikator menyala saya lihat di layarnya ya TV sudah menyala ya pi tidak ada suara sama sekali gambar normal saya dilihat kita matikan dulu mesin nyala kita matikan dulu oke saya mau cek dulu speakernya untuk cara mengecek speaker teman-teman harus cabut dulu soket speakernya ke dari PCB-nya ya jadi cabut semua kita lepas sudah terlepas semua kita siapkan fometer ya buat pengetesan kondisi speakernya sebentar saya lepaskan dulu lampunya belum kelihatan sebelum kelihatan oh ya untuk avometernya pakai skala kali sepuluh di ohm ya di bagian ohm kali sepuluh lalu di probe-nya kita tempelkan ke speaker kita cek yang masih normal ada bunyi keresek-kersek pada speaker ada nilai resistansi di avoya ada hambatan oke kita cek yang sebelahnya apakah yang sebelahnya masih normal atau putus sebentar agak ribet sambil pegang kamera oke sini ya teman-teman bisa dilihat saya singkirkan dulu kalau ya colokan propnya ke speaker tidak ada tanda-tanda kehidupan speaker yang sebelahnya ini putus ya oke bisa disampulkan bahwa speaker putus satu tapi harusnya ini kalau misalkan kondisi IC suaranya normal IC audio normal harusnya masih bisa mengeluarkan suara ya berarti kerusakan bukan pada speakernya speaker masih aktif satu harusnya masih bisa mengeluarkan suara oke saya tancapkan lagi untuk speakernya kita cek tegangan di IC audio nya ya di sini IC audio nya menggunakan LA42102 dan IC IC memakai IC button control ya kayak bass triple LV1116N oke kita mulai pengecekan dari IC LA42102 atau IC audio nya kita cek tegangan VCC nya kalau misalkan teman-teman belum tahu tegangan VCC ada di pin berapa buka saja data sheet dari IC LA42102 oke seperti biasa probe hitam colokan di bodi ground tabung ataupun di ground antena juga bisa oke ya nyalakan dulu TV nya kita nyalakan kita cek di elko VCC tegangan tegangan ada 15V di elko VCC nya maju lagi di kaki jumper ada 15V kita urut lagi ke IC audio nya ternyata ada 15V normal ya normal untuk mute nya juga normal 0,1 tegangan standby untuk tegangan di IC audio nya normal semua lalu coba kita raba-raba ya nah bisa didengar ada bunyi duduk bisa saya simpulkan untuk IC audio nya normal kita cek untuk tegangan VCC di IC LV1116N normal 9V ya normal 9V maksimal 10V ya ini untuk tegangan normal saya curiga di IC LV nya oke untuk mengeceknya siapkan kabel kita pasang di jalur input audio IC audio nya kita solder disitu lalu nanti sambil TV nyala kita cari jalur di pin 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 input audio di LV1116N kalau tidak salah di pin 2 dan pin 35 ya nanti kita coba di kita tempelkan disitu oke nyalakan dulu TV nya TV sudah menyala kita cari disini ya di pin 35 pin 2 dan pin 35 untuk input ke IC LV ya disi maaf maaf saya silvinnya ada suara ya bisa didengar sekali lagi ya disini terdengar di input nya ya jadi bisa dicoba seperti itu oke bisa saya simpulkan yang bermasalah adalah IC LV1116N ini IC tune control nya buat mengatur bus triple ini dia isinya ini LV1116N 1116N nah bagaimana solusinya ada solusinya teman-teman cukup mudah oke karena IC di daerah saya sangat sulit didapat maka saya lakukan jumper ya ini di kaki input input di pin 35 dan pin 2 input nya di kaki elko di kaki elko nah di kaki elko dekat input jumper disitu jumper lalu menuju ke output nya output nya di pin 14 23 ada ke kaki resistor kita solder buka solder nya kita copot kita angkat resistor nya ini sudah kosong karena saya lepas kaki yang sebelah saya kasih lihat masuknya kemana teman-teman ya masuknya ke itu dia resistor nya kaki resistor gabung nah itu nanti saya kasih skema nya ada skema nya nanti saya masukkan skema nya di video ini itu dia lari kesini karena untuk mendebatkan IC lv116 ini lv116 ini sangatlah sulit ya akan di pasaran sangat langka sekali menggunakan lalu sudah kita nyalakan tv nya kita masuk ke service mode ya service mode pakai remote ya karena disini remote saya dan bermasalah saya pakai remote dari Android nya caranya tekan dan tahan menu di tv dan tekan menu di remote tekan tahan selama kurang lebih 3 detik ya jadi menu di tv kita tekan di tahan lalu kita tekan tahan juga menu di remote ini agak sulit karena saya menggunakan Android ya teman-teman ya sabar-sabar aja ini dan juga tombol di tv nya juga sudah agak susah ini kalau pakai remote bisa gampang karena kemarin saya lupa bawa remote tauan tv ini ya jadinya pakai Android ini kalau enggak pakai remote yang universal itu juga bisa sabar tunggu ya aduh masih belum sebenarnya teman-teman ini pandai ini wah bisa pandai ini wah bisa pandai ini kita masuk di service mode ya teman-teman ya tampilan seperti ini kita cari kita tekan tombol menu sampai ada dapat tampilan bentar maaf kameranya belum jelas ini tekan menu terus nah ini snd mode ya dari awalnya 1 avst kita ubah dengan menekan tombol volume ke 0 mono ya yang awalnya kita cari snd mode awalnya 1 st 1 avst kita ganti 0 mono dengan cara menekan tombol volume oke kalau sudah kita tekan OK otomatis akan tersimpan lalu yang kita lakukan selanjutnya ini belum bisa ya belum bisa nah belum 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 bisa bersuara yang perlu kita lakukan adalah mematikan tv-nya terlebih dahulu ya kita matikan ya kita matikan lalu kita nyalakan lagi tanyakan lagi tv-nya tanyakan lagi tv-nya tanyakan lagi tv-nya ya sudah menyala coba kita tekan volume-nya alhamdulillah ya sudah sudah mau keluar suara ya teman-teman ya oke sudah berhasil oke bagi teman-teman yang mengalami kasus seperti saya bisa dicoba dan bisa dipraktekan dijamin aman dan berhasil ya oke sekian terima kasih video sekian video dari saya terima kasih sudah menonton selamat mencoba sampai jumpa aja selamat menonton heel kurang letih ini sudah